Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau bongkar bagian kopling untuk motor Satri Api ya Nah disini saya akan melakukan pergantian kampas kopling Kemudian per koplingnya Kemudian rumah kaki empatnya ya Menggunakan GSX ya teman-teman Nah yang seperti ini Kita bisa gunakan bearing seperti ini ya Kalau GSX seperti ini Pokoknya ini PNP ya teman-teman Jadi gak perlu ada yang dibubut lagi Pokoknya tinggal pasang aja langsung ya Meskipun ini gak dibubut Gak bakalan mentok ya teman-teman Nah kita dapat seperti ini ya Nah dapet ring Dapet bearing Nah dan untuk satu set ini ori semua ya Harga untuk ori Ini saya beli Rp150.000 Ini Rp150.000 Kemudian ini sekitar Rp300.000 ya Per kopling sama kampas kopling Nah nanti kita coba review aja ya Setelah proses perakitan Dan pemasangannya menggunakan kampas kopling TDR Dan per kopling TDR Serta tutup rumah kampas kopling motor GSX ya Langsung saja kita proses pembongkaran Nah untuk mempersingkat waktu Saya udah kuras olinya dulu ya Nah di bawah sudah saya kuras olinya Kemudian kaper udah saya copot Karena harus buka kaper ya Yang sebelah kanan Supaya gak menghalangi bautnya Kemudian untuk di bagian stud saya bongkar dari studnya ini ya Nah jadi gak saya lepas dari kabelnya Soalnya ini kabelnya Udah saya potong ya Jadi nanti susah masukinnya Jadi tinggal kita lepas aja Bagian stud bautnya ya Tinggal kita copotin ke atas Kemudian tinggal tarik ke belakang Udah terlepas seperti ini ya Langsung saja kita bongkar bagian Tutup koplingnya Nah disini saya menggunakan baut L5 ya Kalau teman-teman pasti kunci T8 ya Oke teman-teman ini udah kendor semua Tinggal kita lepas aja ya Oke langsung kita lepas teman-teman Oke teman-teman tinggal kita buka aja Baut menggunakan kunci T8 ya Untuk membuka kampas kopling dan perkoplingnya Oke teman-teman tinggal kita lepas aja Udah saya kendorin Untuk mempercepat waktu ya Tinggal kita lepas Nah ini yang orinya seperti ini ya Dia menggunakan bearing yang tipe matahari Ataupun bearing bambu seperti ini Nah Ya Kemudian ini untuk kampas kopling Daytona nih Masih bagus juga nih Udah sekitar 2 tahunan Ini juga belum slip sih Tapi mau saya ganti pakai TDR ya Dan untuk dulu ini saya beli Yang Daytona itu Rp120.000 nih Awet juga nih Awet ya Nah ini untuk plat geseknya Masih pakai yang Ori Oke teman-teman kita coba ya Nah usahakan garis ini harus pas dengan garis yang di dalam Yang ada lingkarannya nih Ini kepunyaan GSX ya Ini Satri FU nih Nah Kalau Satri FU agak mendam ya Jadi setutnya agak panjang Kalau GSE kan ininya agak keluar Jadi setutnya pendek Nah kita coba masukin dulu ya Seperti ini Pas-pasin Nah udah ngeplak ya teman-teman tuh Udah pas Nah kemudian untuk setutnya Bisa ya Bisa saling gunakan Teman-teman Bisa saling substitusi Bisa pakai yang ini Bisa pakai yang Ori nya juga Nah Bisa tuh Karena sama aja Sama aja ya Malahan lebih panjang yang ini giginya nih Tuh Teman-teman terserah Mau pakai yang Ori Ataupun yang ini Itu bebas ya Nah sekaligus disini Saya akan bongkar semua komponen Sebelah kanan bagian FU ya Buat tutorial teman-teman juga Barangkali mau bongkar mesin Untuk tata cara penyimpanannya Seperti ini ya Nah untuk cara pembongkaran Kita buka dulu Ring pengunci untuk Mur Mur ininya ya Hose koplingnya Kemudian kita masukin giginya ya Nah udah masuk giginya Kemudian tinggal kita buka Menggunakan kunci 22 Pakai impact lebih mudah Ya udah terlepas teman-teman Tinggal kita copot aja Ada ring ya Nah di belakang sini ada ring juga Teman-teman nih Jangan sampai lupa Nah ada ring Tinggal kita lepas aja Nah udah terlepas Bos ya Kemudian di belakang ada ring Nah Nah kemudian untuk membuka Murkruk Nah yang ini Ini putarannya kebalik ya Jadi membuka itu Kesebelah kanan Jadi berbalikan arah ya teman-teman Nah kita buka Ini ke kanan ya Kesini Karena ulirnya terbalik Tuh Terlepas ya teman-teman Ada mur Kemudian ada ring Kemudian ada ring lagi nih Nah Kemudian tinggal kita lepas Nah Sudah terlepas ya Nah yang ada marking Semacam gandat-gandat ya teman-teman Nah Yang ada gigi-gigi ini Di bagian dalam Ya Jadi jangan sampai terbalik lagi ya Biar Nggak timbul suara dengung Kemudian disini ada Pen Nah seperti ini Pen ya Untuk Ini Untuk membuka gigi pompo oli Kita harus buka dulu pompo oli nya Tinggal kita gunakan Obeng min kecil Kita lepas keleman Nah terlepas ya Tinggal kita tarik dulu yang ini Nah setelah ini Hati-hati ini jangan sampai jatuh nih Nah Ya Jangan sampai jatuh Kemudian tinggal kita lepas Udah Cuman segini aja ya Tuh Nggak ada yang lain lagi Paling ini Balancer nih Ini perseneling Tinggal buka perseneling Sebelah sono Ini bisa dicopot ke sini ya Oke teman-teman Sekarang tinggal kita proses Pemasangan lagi ya Nah yang ini kita pasangkan dulu Ininya ya Nah gigi pompo oli Yang di kerekas Kita pasang dulu Nah seperti ini Kemudian tinggal kita pasang Bagian ini ya Pen pompo oli Jangan sampai lupa nih Kalau misalkan nggak dipasang Nanti pompo oli Nggak bakalan jalan Kemudian tinggal kita paskan Di sini Nah Kemudian tinggal putar Paskan Nah Ini udah mutar ya Tinggal kita pasang lagi Penguncinya ya teman-teman Nah Pasang Kita gunakan tang Untuk menekan Nah Udah cukup ya Tuh Udah mutar Tinggal kita paskan aja Nah Paskan ya Kemudian pasang pen Nah pasang pennya Udah masuk Kemudian pasang gigi primernya ya Nah yang ada marking Ini nih garis-garis Kita simpen bagian dalam Paskan dengan pennya Udah pas Tinggal kita pasang Bagian ring Nah ringnya Yang tipis dulu ya Teman-teman Nah Seperti ini Kemudian yang kecil Kemudian tinggal kita pasang Mor Nah kita ngencenginya Ke sebelah kiri Tuh Tinggal kita kencengin secukupnya Oke teman-teman Ini udah kenceng ya Tuh Kemudian tinggal kita pasang Bagian kopling ya Nah Ini kita Pasang bagian ring besar dulu Kemudian disini Masih bagus Pair-pairnya Kita pasang Dengan bos Nah Seperti ini Baru kita masukkan Nah Sudah masuk ya Teman-teman Tinggal kita pasang ring Nah ring Ya Kemudian rumah Koplingnya ya Kaki empatnya nih Ini kaki lima namanya ya Karena ada lima kakinya Tinggal kita pasang Ring pengunci Dan murnya Tinggal kita kencangkan deh Secukupnya aja ya Kemudian tinggal kita kunci lagi ringnya ya Kita gunakan tang Oke Secukupnya aja nih Yang penting gak bakalan Sampai kendor Nah Kemudian kita cek Kita putar seperti ini Harus lancar ya Jangan sampai serat Ataupun Kurang lancar Berarti itu ada yang gak beres Di bagian dalamnya ya Bagian ring-ringnya Harus lancar seperti ini Supaya ringan putarannya ya Kemudian kampas kopling yang baru Kita rendam dulu Teman-teman Nah kita rendam Di oli ya Kita rendam dulu Kurang lebih Satu menitan lah Sampai menyerap Oke teman-teman Tinggal kita cek Bagian tutup kaki limanya ya Kita pasang Bagian bearing Kemudian stud GSX-nya kita pasangkan Yang ini kita pasangkan lagi Kita pengecekan ya Harus sama teman-teman Jadi tingginya itu Harus sama ya Nah kita ukur Dari sininya nih Dari pas yang rata Nah dan tingginya sama Teman-teman Tingginya ya Pokoknya ini cocok lah Cocok Bisa pakai setut Yang ini bisa Pakai yang gesek bisa Cuman kalau yang gesek Lebih panjang Dikit ya Kurang lebih 5 mili Nah panjangnya 5 milian ya Tuh Jadi kita pasang Yang geseknya Kita pasangkan ya Teman-teman Nah mungkin jadi Lebih smooth Nanti ya Karena ini Bearingnya Bearing Seperti ini Kalau ini Bearingnya Bearing bambu Jadi bakalan Lebih smooth Olinya Nggak saya ganti Karena masih baru Tinggal kita pasang Lagi aja ya Pasang Kampas kopling Nah yang ada Coakannya ini Sebenarnya Bebas Meskipun tidak Disamakan Juga bebas Tapi langkah baiknya Kita samakan saja Nah ini yang ada Coakannya di atas Kemudian untuk Plat geseknya Di bolak-balik Juga bisa Teman-teman Nah kan ini ada Dua permukaan Ada yang Tajam Ada yang Tumpul Bisa Mau yang tajam Di luar Bisa Yang tajam Di dalam Bisa Yang penting Sama Kalau tajam Tajam Semua ya Kalau tumpul Tumpul Semua Nah disini Saya akan Pemasangan Yang tajam Ini di bagian Luar Sedangkan Yang tumpul Di bagian Dalam Nah Nah ini Coakannya Samakan Dengan Yang atas Sejajar Kemudian Ini yang Tajam Supaya Lebih Bagus Lagi Ininya Pakai Yang tipe Totol Kepunyaan RG Yang Totol Cuman Kalau RG Itu Ketebalan Jadi Harus Dipapas Lagi Bagian Rumah Kaki Empat Karena Ketebalan Kalau ini Tipis Jadi Tidak PNP Tidak Bisa Langsung Pasang Harus Dibubut Dulu Kalau Mau Pakai Plat Gesek RGR Oke Ini Sudah Terpasang Saya Ratakan Seperti Ini Meskipun Di Silang Silang Juga Tidak Masalah Tapi Baiknya Seperti Ini Di Di Bagian Rumah Kaki Empat Sudah Saya Bolong Supaya Oli Dari Sini Lancar Masuk Kesini Sudah Ada Tutorial Bor Rumah Kopling Nanti Si Oli Jadi Mudah Masuk Tuh Bisa Teman Teman Lihat Mudah Masuk Jadi Tidak Bakalan Kekeringan Oli Tinggal Kita Pasang Kepunyaan GSX Ini Harus Sama Dengan Yang Ini Oke Teman Teman Tuh Sudah Pas Pokoknya Kemudian Untuk Perkopling Saya Pakai TDR Semua Ya Nah Kelima Lima Saya Pakai TDR Ini Masih Yang Ori Cuman Saya Udah Dipanjangin Pakai Obeng Min Jadi Ini Lebih Renggang Lebih Panjang Kalau Dilihat Lihat Ini Sama Panjang Kita Cek Keras Ini Yang Ori Yang Ori Juga Keras Sama Tuh Jadi Kita Pasang Semuanya Aja Punya TDR Oke Kita Kencangkan Secara Merata Nah Kemudian Untuk Giginya Teman Teman Posisikan Menghadap Kebelakang Seperti Ini Nah Kita Tarik Ke depan Kebelakang Kemudian Disini Ada Dua Buah Bos Yang Ini Satu Dan Yang Satunya Disini Nah Udah Tinggal Kita Pasang Teman Teman Gak Perlu Dikasih Lem Pakainya Masih Bagus Sudah Nyangkol Tinggal Kita Kencengin Oke Teman Teman Ini Sudah Kencang Tinggal Kita Pasang Setut Saya Pakai Kabel Kopling Supra Double X Biar Lebih Ringan Terima oke teman-teman ini udah kencang tinggal kita tekan dan ini pun masih enteng menurut saya gak pegel karena kabelnya udah pakai supra double X nah ketika kita tekan pun ini enteng jadi menurut saya ini gak terlalu keras pokoknya ini enak buat harian ya asalkan kabel koplingnya kita ganti masih sama menurut saya sama yang ori gak beda jauh oke tinggal kita masukkan olinya lagi karena ini oli masih baru jadi belum beberapa lama saya masukkan lagi kalau misalkan udah kotor baru kita ganti oke teman-teman oli udah saya masukin tinggal kita tes hidupkan kita kopling-kopling apakah enak apa enggak ya selamat menikmati oke teman-teman setelah saya coba-coba untuk perbedaannya itu berbeda banget ya dari jambakannya itu ngejambak banget pakai pair kopling TDR serta kampas kopling TDR juga dan tutup GSX ya nah cuman disini kita harus perlu penyesuaian lagi kalau menurut saya ya pakai kepunyaan GSX jadi si handle nya itu gak bisa dangkal menurut saya jadi harus disini supaya bisa netral nih kalau misalkan terlalu pendek misalkan segini nih nah segini itu susah netral teman-teman jadi gak tau ya kalau motor teman-teman tapi itu yang saya rasakan seperti itu beda dengan yang orinya kalau yang ori kayaknya lebih mudah netral kalau ini terlalu dangkal nih jadi kalau pakai tutup GSX si celah ininya nih gapnya nih gak ada gap ya supaya lebih mudah netral tuh gak ada jedanya kalau pakai tutup yang biasa kan meskipun ada jeda kurang lebih 2-3 mili itu masih mudah netral ya nah mungkin perlu penyesuaian lagi kita coba aja dulu ya kita coba jajal apakah tetap seperti itu atau tidak ya oke disini saya akan uji tes dulu oke teman-teman setelah saya coba-coba ya sepertinya sama aja cuman ada kekurangan teman-teman untuk tutup kopling GSX itu menurut saya kurang enak enakan yang ini kurang enaknya dimana susah banget netralnya teman-teman karena permukaan setutnya yang sedikit ya gak lebar seperti ini nah jadi mungkin dia goyang kalau ini kan lebar nih lebar jadi dia nariknya itu sama sama ya gak miring seperti ini kalau mungkin gesek itu ada miring soalnya cetutnya ini kecil ininya ya jadi kekurangannya cuman itu ya susah netral aja meskipun koplingnya sudah dangkal dan untuk selebihnya ini sama aja ya sama aja dan untuk penggunaan pair kopling TDR dan kampas kopling TDR itu kerasa bedanya lebih jengat nah dan saya pun akan menggantinya lagi menggunakan yang original saya mau pakai yang original aja untuk tutupnya nah buat teman-teman yang mau coba pakai tutup kopling kepunyaan GSX silahkan jajal aja dulu cari yang enaknya aja nah teman-teman saya udah ganti lagi tutupnya menggunakan yang original ya nah setelah saya analisa mungkin ini produknya produk non-ori ya mungkin ini kawai nih kayaknya nih teman-teman karena dari sepinya ini juga tadi gak masuk saya ini akalin dulu nih akalin dulu ya jadi sepinya bukan pasangannya kemudian untuk dari laharnya juga saya lihat kayaknya laharnya lahar yang biasa ini bukan ori juga karena gak ada bungkusnya ya kemudian di bagian sininya ketika saya masukin longgar tuh teman-teman ya gak presisi apakah mungkin yang ori juga sama longgar seperti ini gak presisi banget tuh disini oblak ya oblaknya lumayan nih nah ke oblakan ini akan menyebabkan tidak ratanya ya ketika ini ditarik ya maka ini akan ada yang bergesrekan dulu tidak membuka semua nah dari goyangannya pun dari putarannya pun ini ada sedikit oleng tuh oleng ya goyang gini nih goyang nih jadi ketika kita buka ini masih ada yang bergesrekan dengan kampas kopling jadinya susah netral seperti itu teman-teman karena setelah saya gunakan yang ori lagi mudah banget netralnya dan lebih enak nah mungkin ini produknya juga ya dari barangnya juga mungkin kalau teman-teman yang menggunakan produknya original itu mungkin bakalan lebih enak nah kalau ini saya menurut saya gagal gak enak oke teman-teman jadi seperti itulah ya untuk pengalaman saya hari ini jadi disini kita bisa saling berbagi pengalaman ya nah udah saya coba untuk tutup gesek ternyata seperti itu menurut saya kurang enak ya nah disini kita bisa tahu untuk tutorial cara bongkar pasang kampas kopling dan bagian-bagian kopling motor Suzuki Satria Piu disini kita sering sama-sama belajar ya bukan bermaksud saya untuk menggurui oke teman-teman ya mudah-mudahan video ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati